Intro Seperti inilah video penangkapan yang dilakukan jejaran Satreskrim Polres Garut bersama jejaran Polsek Banjarwangi Kabupaten Garut Jawa Barat Petugas meringkus di antara salah satu tersangka komplotan pencurian hewan ternak di lokasi penangkapan ini Petugas berhasil amankan sejumlah barang bukti pelaku yang digunakan sebagai alat untuk melayangkan aksinya Atas pengembang penangkapan ini petugas berhasil meringkus enam orang komplotan pencurian hewan ternak dengan modus operasi fotong Di hadapan petugas, para tersangka mengaku aksi yang dilakukannya ini dengan cara mengambil hewan ternak yang dilepas liarkan di sekitar kawasan hutan Kemudian setelah diketahui hewan tersebut akhirnya mereka langsung menyembeli hewan dan kemudian dijual ke penadah daging di sekitar Kabupaten Bandung Dari tangan tersangka, polisi berhasil amankan sejumlah barang bukti mulai dari bilah golok, utas tali tambang, hingga peralatan elektronik lainnya Aksi yang dilakukan tersangka ini mereka lakukan di 10 tempat kejadian atau TKP di wilayah Garut dan Tasikmalaya Menurut Kapolsek Banjarwangi, Ibtu Amiruddin Latif mengatakan dari ketujuh tersangka, dua di antaranya terpaksa harus ditembak karena sebagai otak pelaku kejahatan Aksi yang dilakukan para tersangka selama dua tahun terakhir ini sudah 11 kasus dengan memotong hewan kerbau sekitar 15 hingga 20 ekor Dalam satu malam, para komplotan ini mereka bisa menyelesaikan dua kerbau Kami dari Posek Banjarwangi telah berhasil mengungkap dan melangkap pelaku tindak pidana pencurian hewan dengan modus operandi dipotong, disembeli, kemudian diambil dadinya dan hanya ditinggalkan kepala, kerongkongan dan juga kaki Motifnya dijual langsung ke wilayah Bandung Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 dengan acaman hukuman hingga sembilan tahun penjara dan satu orang tersangka sebagai otak pelaku berlapis karena merupakan residipis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!